Yang terdiri dari S3 bidang veterinir 1 orang, S2 lingkup ilmu kelautan dan perikanan 10 orang, S1 dan D4 perikanan 24 orang, D3 perikanan 20 orang, SLTA atau sederajat 20 orang, serta SLTP dan SD 6 orang. Untuk meningkatkan profesionalisme kerja, Balai Budidaya Laut Batam telah mengirimkan 2 orang mengikuti pendidikan S2 bidang perikanan di dalam negeri dan 1 orang di luar negeri, serta S1 dan D4 sebanyak 3 orang. Sebagai penjabaran tugas pokok dan fungsi tersebut, Balai Budidaya Laut Batam melakukan kegiatan perekayasaan teknologi yang meliputi Rekayasa teknologi pemenihan ikan laut, Rekayasa teknologi pembesaran ikan laut, Rekayasa teknologi kesehatan ikan dan lingkungan, serta Rekayasa...